Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini rendungan kita diambil dari Yohanes 5 ayat 41-44 Aku tidak memerlukan hormat dari manusia Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri kamu akan menerima dia Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain Dan yang tidak mencari hormat yang datang dari yang Allah yang Maha Esa Ini adalah perkataan Yesus Kristus kepada orang Farisi yang membenci dia Yesus tidak melakukan sesuatu pun yang salah Yesus hanya melakukan mujizat dan membantu banyak orang Tetapi mereka membenci dia tanpa alasan Sebab itu sudah dinubuatkan tentang Yesus Tetapi kemudian kita berpikir Mengapa anak manusia atau Allah sendiri Yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia Ditolak di dunia ini Tentunya ada penjelasan khusus tentang hal itu Karena ini adalah masalah kekuasaan Kekuasaan yang sebenarnya adalah milik Allah Tetapi ketika Allah tidak ada di dunia ini Maka ada orang-orang yang mengambil kekuasaan tersebut Salah satunya adalah iblis dan juga manusia yang jahat Atau juga manusia yang biasa Namun mereka memang memegang kekuasaan atau pemerintahan Atas suatu daerah Tetapi kalau mereka tidak cukup jahat Maka raja-raja yang jahat yang lain itu juga akan Mencaplok daerah mereka Sehingga akhirnya kekuasaan itu seperti dipegang oleh Di monopoli atau sebuah kekuasaan yang jauh lebih besar Dari yang sebelumnya Jadi ketika anak Allah datang ke dunia ini Dia datang merebut kembali kekuasaan yang memang seharusnya menjadi milik Allah Itulah makna dari kerajaan Allah Karena kerajaan Allah itu adalah Allah yang bertahta Jadi tidak boleh ada manusia lain yang bertahta Tetapi ketika di jaman Yesus Bahkan saat itu orang Farisi juga menduduki kekuasaan Dan ketika mereka melihat banyak orang yang datang kepada Yesus Mereka takut karena pengikut mereka datang kepada Yesus Ingin disembuhkan Mereka mulai datang mengikuti Allah yang sebenarnya Sehingga mereka membenci Yesus tanpa alasan Dan kemudian mereka memfitnah dia Berusaha menjebak dia Dan akhirnya memang berhasil menyalipkan dia Tetapi justru karena itulah kuasa Allah dinyatakan Dan Yesus kemudian disalip Mati dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga Itu adalah merupakan penebusan dosa atas seluruh umat manusia Maka perkataan Yesus bahwa Aku tidak memerlukan hormat dari manusia Tetapi aku tahu di dalam hatimu Yaitu orang Farisi Kamu tidak mempunyai kasih akan Allah Itulah sebabnya kamu menyerang saya Karena kamu tidak memiliki kasih itu Jika seseorang Betul-betul berasal dari Allah Atau memiliki hati nurani yang baik Tentunya dia tidak akan menyerang Yesus Yang sedang membantu orang lain Menyembuhkan orang lain Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara Semoga Tuhan memberkati kita semua